Ramadhan Ramadhan Marhaban Marhaban Ramadhan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PKSTP Kali ini Saya akan membuat menu Untuk berbuka puasa Yaitu nugget jamur tirang Nugget jamur tirang Bahan-bahan yang kita Perlukan untuk membuat nugget jamur tirang Di antaranya ini adalah Jamur tirang Alhamdulillah masih segar Kemudian Ini jamur tirang Yang sudah direndam Dengan air panas Kemudian diperas Dan setelah itu Dicincang kasar seperti ini Kemudian ada juga Bahan tambahannya Yaitu 2 buah wortel Sudah diparut kasar Kemudian 2 batang daun bawang Sudah diiris-iris halus Kemudian disini ada Bumbu-bumbunya Di antaranya Bumbunya adalah Kita pakai bawang putih bubuk ya ibu ya Ibu bisa pakai bawang putih yang Diulak sendiri Gak apa-apa Kemudian ada Ini 1 sendok teh Kaldu jamur Kemudian gula putih Ini garam secukupnya Kemudian ini Merica bubuk secukupnya Kemudian Ini 250 gram terigu Atau secukupnya Nanti akan kita Ambil sedikit Untuk Mengolesnya Kemudian ini Tepung panir Atau tepung roti Untuk Membalut Nagetnya Kemudian juga Kita perlu 2 butir telur Karena nanti kita Gak perlu air Tapi kita perlu 2 butir telur Untuk dicampurkan Kedalam Adonannya Oke bu Sekarang kita Bikin Untuk Cara membuatnya Yang pertama Kita masukkan Jamur tiram Yang sudah kita Potong-potong ini Kemudian Kita campurkan Semuanya ini Yang sudah kita siapkan Wortel dan Dorm bawah Selanjutnya Kemudian Kita masukkan Juga semua Bumbunya Kemudian Kita aduk Kita Ratakan Seperti ini Kemudian Kita tambahkan Tepung terigu Tepung terigu Kita sisakan Untuk membalutnya Nanti Kemudian Kita aduk Lagi Kemudian Kita tambahkan Sedikit Tepung panir 2-3 sendok Makan Ibu Ya Kemudian Kita aduk Lagi 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 Kita masukkan Buah-buah Bautir Celur Ya Bu Semua Berikut kuning Telurnya Ya Bu Kemudian Kemudian Kita aduk Tidak pakai air Ya Bu Ya Kita cukup Dengan Dua Dua Bucir Telur Nah Nah Seperti ini Bu Ini sudah jadi Adonannya Kemudian Kita siapkan Lo yang Yang sudah kita Olesi dengan Minyak goreng Kemudian Nanti Adonannya Kita masukkan Kesini Kemudian Kita panaskan Panci Ya Sudah diisi air Apa namanya Untuk Mengungkus Ibu Ya Kita panaskan Dulu Kita masukkan Kita masukkan Adonan Yang Sudah Jadi ini Ke Dalam Lagi Ya Kita ratakan Kita ratakan Seperti ini Kita ratakan Kemudian Ini Sudah Panas Kita masukkan Kemudian Kita kukus Selama Kurang Lebih 20 Menit Nah Ini Sudah Matas Kemudian Kita matikan Kompor Kita tunggu Sampai Dingin Ya Kita bikin Bahan Untuk Pencelup Ya Kita Kita Amakan Air Ini Nah, seperti ini ya ya bu teksturnya, jadi dia tidak terlalu kental, tapi juga tidak terlalu lancar Oke, sudah jadi Ini yang palingnya, kita siapkan dulu Ini sudah dingin, kemudian kita potong-potong sesuai selera ya bu ya ukurannya Seperti ini bu ya, ini ukurannya Kemudian kita celupin ke sini Kemudian setelah itu, setelah kita celupin ke sini, kita gulingkan di tepung roti seperti ini Wah, ini besar sekali ya Ini ya bu Ini cocok dibuat lauk makan nasi atau bisa buat cemilan juga Nah, nugget ini bisa langsung digoreng setelah seperti ini bisa langsung digoreng Atau bisa juga disimpan di freezer untuk frozen food ya bu ya Jadi, kapan ibu ingin masak, baru diambil Oke, sekarang kita coba masak ini Menggorengannya, minyaknya sudah panas ya bu ya, kita masukkan Apinya kecil aja ya bu Ya, kita goreng sampai kuning ke cokelatan Nah, kita balik Nah, kita balik Ini sudah kuning ke cokelatan ya bu ya, kita angkat Kemudian kita tariskan Dan masukkan lagi Terima kasih Alhamdulillah ini sudah siap disantak Naga jamur tiram Ramadhan Ramadhan Marhaban Marhaban Ramadhan